Ya sayang sekali, karena semua bahan dengan kertas pada waktu itu juga ya kena banjir upamanya, kena bocor rumah, kena rayap, itu banyak sekali yang hilang, seperti itu aja. Dan Seniman pada waktu itu juga gak terlalu sadar mengenai harus simpan dengan cara baik. Jadi, atau mendokumentasikan karya itu, karena untuk motret, untuk foto, punya kamera, memotret karya itu udah susah, gitu kan. Intro Yo, welcome back bersama gue Bill Muhdor di Art Corridor, dimana kita bahas seni sampai ke dalam-dalamnya. Hari ini kita kedatangan satu seniman yang sangat elegan, yaitu Ibu Mela Jasman. Beliau ini adalah salah satu seniman yang membantu bergeraknya seni kontemporer di Indonesia. Bukan hanya itu, beliau juga banyak mengarkifkan seniman-seniman yang berada di Indonesia. Dokumen yang sangat penting buat sejarah seni Indonesia. Ya, such honor, Ibu. Terima kasih udah datang. Gimana kabarnya, Ibu Mela? Kabar baik, kabar baik. Makasih, Mas. Ibu asli, dari mana, Bu? Kalau boleh tahu cerita, your story life, gitu? Saya asli Belanda, dan saya tahun 1984, setelah sudah lulus seni rupa di Belanda, saya memilih untuk meneruskan kuliah di IKJ, di Istitul Kesinian Jakarta. Jadi saya, nggak tahu, sebelumnya saya sebagai turis datang, dan nggak tahu, langsung merasa serak di sini, langsung merasa senang berada di Indonesia. Ya, dan ya, aku merasa ini penting untuk meneruskan penelitian untuk berkarya. Kenapa, Ibu, dari sana datang ke sini untuk belajar seni, yang membuat IKJ itu menjadi satu poin interest buat Ibu itu apa itu waktu? Ya, pada waktu itu di Belanda, saya sibuk dengan, apa ya, bikin penelitian mengenai bayangan. Jadi saya juga bikin banyak karya, di mana ada bayangan saya sendiri, jadi bagian dari karya. Atau bikin instalasi di mana orang publik menciptakan bayangan di atas karya yang aku menciptakan, gitu. Jadi, aku pikir bayangan itu penting dalam kebudayaan di Indonesia, dan itu menjadi, ya, cocok awal kenapa saya harus ke Indonesia untuk meneruskan studi, gitu. Itu awal, Ibu cuma planning sekolah setahun, dua tahun, apa emang udah planning for stay? Ya, awalnya cuma, apa ya, rencana cuma setahun. Terus menjadi satu setengah tahun, terus menjadi sekarang udah 37 tahun tinggal di sini. Wow, apa Ibu yang membuat Indonesia menarik buat Ibu di sini? Wow, ada banyak hal. Tetapi satu hal juga bahwa, apa ya, kesenian atau seni rupa terutama, karena saya terlibat dalam seni rupa. Apa ya, batas antara kehidupan dan seni itu hampir nggak ada. Jadi, itu blur, gitu. Jadi, seperti, ya, kesenian menjadi bagian dari kehidupan. Tapi, kalau seperti di Eropa mungkin orang kerja di studio, dan nanti suatu saat pamaran di mana. Kalau ini kesenian ada di mana-mana. Dan saya banyak belajar. Dan saya, apa ya, tapi banyak tantangan dengan hidup di sini untuk memikirkan mengenai eksistensi kita sendiri. Terus, juga fungsi kesenian dalam kehidupan, gitu. Ibu juga, maksudnya, apa tuh kira-kira kalau boleh dijelasin tantangan Ibu sebagai seorang foreigner di awalnya masuk ke dunia seni Indonesia? Ya, itu semacam proses ya. Tetapi, ya, saya upamanya, ya, awalnya seperti awalnya belajar dari seperti wayang, atau filosofi wayang, ya, filosofi tradisional. Dan sampai sekarang sebetulnya aku masih banyak dapat masukan, masih banyak belajar dengan persepsi-persepsi di berapa wilayah di Indonesia yang tentang kehidupan. Yang bisa berbeda, bisa tradisional, bisa juga kontemporer, tidak masa kini, tapi dicampur dengan visi-visi yang mungkin ya berhubungan dengan tradisi. Dan menurutku itu sangat menarik, karena tidak ada satu pola hidup, gitu, kan. Jadi, udah, jadi kesatuan semua, Ibu, ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu juga, Ibu, bisa nggak cerita tentang Iva ini? Gimana sih terjadinya Iva? Iva, ya, ada Iva dan ada Cimeti. Kalau awalnya saya mulai dengan sepami saya, Nindicho, kami membangun semacam galeri untuk cinema muda terutama untuk bikin pameran. Dan itu namanya Cimeti. Cimeti, iya. Dan itu berapa kali mengganti nama, jadi Cimeti Gallery menjadi Cimeti Art House, dan sekarang namanya Cimeti Institute for Art and Society. Nah, dari situ juga kita mulai tahun 1995, mulai dengan Iva, Indonesian Visual Art Archive. Karena tidak ada satu lembaga yang kumpulkan dokumentasi. Dan itu, ya, banyak peristiwa lewat-lewat saja. Ya, jadi kalau tidak ada yang membuat dokumentasi, menyeleksi dokumentasi, dan itu juga di, apa ya, di, di arsepkan supaya publik lebih luas bisa bikin, bisa memanfaatkan dokumentasi ini. Ya, itu menjadi titik awal untuk menciptakan Indonesian Visual Art Archive. Menarik nih. Kayaknya kita harus start from the Cimeti dulu nih kayaknya, Ibu. Apa sih goalnya Cimeti awal-awal dibuat itu? Awalnya itu cuma unsur promosi saja sih, sebetulnya. Karena tahun 80-an, kita mulai dengan tahun 88 dengan Cimeti, kami cuma, ya, itu semacam percobaan saja. Kami sewa satu rumah, terus ruang tamu menjadi galeri. Oke. Ya, artinya simple sekali. Jadi cuma satu ruang, 4x7 meter, kita setiap bulan memamerkan karya yang berbeda, yang teman-teman. Dan itu menjadi, ya, semacam dasar untuk kumpulkan dokumentasi dari seniman-seniman, bikin CV, terus kumpulkan, apa ya, potongan dari koran, orang yang menulis tentang karya-karya seperti ini. Jadi itu menjadi semacam dasar juga untuk dikasih ke arsep yang sesudah itu. Tapi yang penting kasih ruang kepada teman-teman untuk memamerkan karyanya. Karena tidak ada banyak tempat pada waktu itu, tahun 88 untuk itu. Wow, tahun 88. Dan itu juga menjadi tempat di mana, ya, orang bisa mencari informasi, bisa diskusi, dan itu menjadi semacam, apa ya, pusat kumpul sebenarnya, ya. Nah, sekarang dengan perubahan nama ini, apakah ada aiming lainnya, Bu? Atau seperti, kayak, edukasi yang lebih di dalamnya, seperti tadi menggunakan kata institut sebagai? Iya, sekarang yang Cimeti, jadi sekarang masih ada dua lembaga, ya. Jadi ada IVA, Indonesia Visual Archive, dan ada Cimeti. Cimeti, ya. Cimeti pada awalnya lebih fokus pada pameran. Dari itu sampai sekarang masih seperti itu. Tetapi itu juga ada banyak sekali, apa ya, proyek yang berhubungan dengan penelitian, mengenai, ya, terutama pendidikan juga, gitu. Jadi setiap pameran juga pasti ada, karena ada workshop, ada diskusi, ada, apa ya, menggunakan orang menulis, dan itu, dan hal seperti itu. Jadi menciptakan diskors, sebetulnya. Oh, ya, benar. Nah, kalau IVA, itu sekarang saat sudah diarkif, karena emang sangat, aku pun juga melihat, itu salah satu hal yang sangat kita kurang banget di sini. Orang, kita pun kayak, maksudnya, kan sangat penting, kan, dokumentasi ini. Cuman kita nggak punya banyak source dokumentasi yang saat saya dengar IVA ini, something interesting, kayak menarik sekali. Tapi apakah fungsinya, Ibu, kalau bisa dijelaskan lebih dalam? Ya, karena pada awalnya cuman, upamanya, karena perasa itu belum ada komputer, perasa kita mulai, ya. Jadi cuman, ya, bikin foto, bikin slide, terus kumpulkan clipping dari mass media. Nah, itu aja udah menjadi semacam dasar arsip. Plus buku-buku seni, untuk dapat buku-buku seni di Indonesia pada zaman itu juga susah sekali. Jadi itu, ya, biar menjadi semacam perpustakaan, tetapi juga menjadi semacam study club juga. Jadi pada waktu itu kita punya program namanya Night Club, gitu. Karena itu orang kumpul malam-malam untuk membahas buku. Jadi setiap kali orang membaca bagian dari buku teori kesenian, terus itu dibahas bersama, ya, seperti itu. Jadi Night Club, gitu. Ya, dan ada banyak program, program untuk wartawan, bagaimana kita mengangkat pengetahuan wartawan yang menulis tentang seni rupa di koran, upamanya, gitu. Kita juga, atau membawa edukasi kesenian ke sekolah, kita ada beberapa program, Nami Guerilla Project, kita membawa seniman dalam kelas anak-anak, gitu. Jadi di sekolah, ya, macam-macam, kita coba macam-macam. Wow, nice, nice, nice. Ya, kalau ibu sendiri. Ada setiap minggu ada program di radio, Pak Minim, cerita mengenai. Jadi banyak sekali dia punya program. Dan secara beneficial dari archiving the stuff, itu apa, ibu? Ada banyak peneliti. Ya, meskipun kalau kita melihat seperti berapa orang yang mengakses database yang kita punya, mungkin belum banyak sekali. Tetapi, ya, makin, makin orang sadar mengenai kepentingannya. Dan sekarang direktur lisis di IFA, dia juga sangat sadar mengenai bahwa anak muda perlu diaktivasikan untuk merasa terlibat, gitu. Jadi dia mencipta kebanyakan program, belajar menulis tentang seni rupa, terus macam-macam. Jadi ada diskusi setiap minggu juga di situ. Karena kalau ngelihat Indonesia sendiri, ibu, kita pernah ada missing documentation. Gak tahu, correct me if I'm wrong, ya. 18.800 setelah Raden Saleh ke Avandi itu 19, itu ada gap sekitar 100 tahun. Iya, betul. Ya, sayang sekali. Sayang sekali, pasti. Semua bahan dengan kertas pada waktu itu juga, ya, kena banjir upamanya, kena bocor rumah, kena rayam. Itu banyak sekali yang hilang, seperti itu aja. Dan seniman pada waktu itu juga gak terlalu sadar mengenai harus simpan dengan cara baik. Jadi, atau mendokumentasikan karya itu. Karena untuk motret, untuk foto, punya kamera, memotret karya itu udah susah, gitu kan. Ya, dari pada waktu kita baru mulai dengan simetri, saya naik sepeda ke semua teman-teman untuk motret karya. Slides, foto negatif. Karena awalnya upamanya ada yang datang dari luar, ingin mengundang seniman. Ya, mereka ingin punya dokumentasi. Jadi, aku harus after foto, harus kirim ke mereka. Berarti juga ngebantu searah seniman untuk for their career juga, kan itu? Ya, itu. Itu pekerjaan utamaku yang awalnya itu. Ya, terus dari situ, ya, jadi seperti tadi aku katakan bahwa awalnya memang promosi, betul. Karena banyak orang tidak mengerti ada seni modern atau seni komemporer di Indonesia, gitu loh. Ya, tapi ya itu. Jadi, akhirnya ada orang ada seniman diundang, mau pamaran ke Jepang, mau pamaran ke Amerika, mau pamaran ke Eropa. Ya, itu artinya orang juga harus melihat apa yang mereka pernah melakukan, gitu kan. Jadi, itu selain kasih ruang untuk bikin pamaran, tetapi juga perlu bikin dokumentasi. Di luar itu nih, Ibu juga salah satu seniman yang keren juga. Banyak mengangkat juga social issue ya, Ibu? Iya, saya mulai kerja, apa ya, dengan masalah sosial dan politik dalam karyaku sejak tahun 1998. Di mana aku merasa, apa ya, saya sebagai Belanda gitu, Londo, orang yang pernah menjajah negara ini. Harus bicara mengenai masa lalu dan sejarah, gitu. Dan, apa ya, sebelumnya aku merasa sulit untuk itu, karena aku belum tahu caranya bagaimana aku. Ya, awalnya aku juga merasa siapa saya, seperti Londo datang dan bicara mengenai hal-hal yang kurang baik di sini, gitu loh. Masalah politis dan di bawah zaman Soeharto itu, kan. Jadi, ya, tapi pada waktu ada kerusuhan, terus 1998, ya, performance pertama yang aku bikin di jalan, menggoreng katak di pinggir jalan, dan itu diserahkan kepada publik, dari situ mulai diskusi, terbangun, karena itu, apa, masakan congwa, kan, sriki, dan itu bicarakan mengenai posisi orang congwa di masyarakat Indonesia. Itu zaman Bapak Sartor? 1998, di mana ada banyak kerusuhan yang berhubungan dengan mereka, kan, mereka sering menjadi gabing hitam, kan, kalau ada masalah, gitu. Dan bagaimana itu posisi sebetulnya juga diciptakan oleh zaman Belanda, di mana seperti orang Cina atau orang Cengwa, antara pribumi dan penguasa yang orang Belanda itu. Jadi, dan itu masih ada akibatnya sampai sekarang, bagaimana mereka, ya, minoritas di dalam Indonesia dilihat, dan di, ya, kayak gitu. Tapi, apakah Ibu melihat sekarang dengan zaman itu ada perubahan yang signifikan, Ibu? Ya, pasti ada. Ya, untung ada reformasi dan posisi itu juga sudah dirubah, ya, udah makin baik. Tapi, ya, kalau boleh kritis, di Jogja tetap masih ada masalah juga dengan itu. Jadi, seperti orang Cengwa belum boleh memiliki tanah, hal kayak gitu. Jadi, tetap, nanti kata aja ya. Ibu, apa namanya? Yang juga menarik itu, kontemporernya itu, apakah di karya Ibu itu serata-rata adalah kontemporer art, berarti? Ya, pada waktu saya datang ke Indonesia, istilah kontemporernya belum ada, gitu. Jadi, bicara kan mengenai modernisme dan postmodernisme. Kita ada banyak diskusi tentang postmodernisme. Terus, tahun 90-an mulai dengan kontemporer, gitu. Dan, ya, lebih cocok memikirkan zaman kontemporer di mana segala hal bisa mungkin, gitu kan. Jadi, apa, sesuatu yang dari tradisi, tradisi yang hidup, yang bisa juga menjadi, apa ya, menjadi bagian dari sehari-hari sampai yang mungkin yang futuristis atau yang apa, semuanya bisa, kan. Jadi, menarik, gitu. Sama, Ibu, kalau boleh tahu, sebagai seorang seniman dari luar, saat you talk about social issue dan politik, apa nggak ngerasa takut ataupun kayak maksudnya something, satu problematis buat Ibu sendiri? Saya merasa tidak. Kadang-kadang pernah ada tegangan tentang itu, tapi pada umumnya saya tidak cepat takut. Karena saya juga merasa ini juga bagian dari kehidupanku. Dan itu menarik untuk dikomunikasikan. Dan ya tergantung bentuk yang dipakai, gitu. Jadi, saya coba bikin karya yang cukup sensitif dalam hal tidak sangat konfrontatif, tapi lebih, apa ya, lebih orang, biar orang berpikir dan bertanya. Daripada, kalau kadang-kadang karya seni rupa yang sangat konfrontatif, malah orang nggak mau mikir dan malah lari, kayak gitu. Jadi, aku coba membangun interest dulu dari orang ketertarikan, untuk melihat ke karya. Terus, kalau nanti bisa suka, tidak suka, bisa marah, bisa apa, tapi dari situ sudah membangun interest-nya, gitu kan. Jadi, ya, aku pikir itu menarik. Dan itu juga salah satu fungsi dari kesinian yang kita harus memanfaatkan. Nah, kalau aku juga tahu, banyak Ibu membawa itu bagian tubuh sebagai karya seni. Kenapa bagian tubuh, Ibu? Ya, saya mulai kerja dengan kostum pada tahun 1998. Karena aku merasa kostum atau baju, apa ya, ada hubungan langsung dengan publik. Karena aku selalu memikirkan juga, kalau aku menciptakan karya, bagaimana posisi publik. Dan aku merasa orang yang gampang membayangkan mereka sendiri di dalam kostumnya. Karena itu, ya, menjembatani sesuatu, gitu kan. Karena ada fisik di depanmu juga, gitu. Seperti beberapa karya juga. Iya, seperti ini. Mau jadi kondens, apaan sih? Ya, ini dibuat dari akar bahar. Ya, ini ada beberapa contoh kostum lagi. Ya, jadi, apa ya, karena itu juga seperti hidup ya. Bukan sekedar objek yang mati. Jadi, ya, jadi itu juga membuka banyak pertanyaan. Kenapa ada kaki sapi, seperti ini. Atau, kenapa kulit ini, gitu. Nah, terus, Ibu, untuk acara pun sekarang, boleh cerita sedikit nggak, The Last, ini tentang cemara enam dan tentang Iwa ini? Gimana pendapat Ibu dan relationnya, segala macamnya? Ya, saya sudah sangat kenal lama juga dengan Ibu Indah dari Cemara Enam dan dengan Ibu Tucci. Dan juga dengan kurater Ibu Carla. Karena, ya, dari dulu mereka juga sangat, apa ya, mendorong seniman perempuan. Jadi, ini sudah yang pamerannya kedua yang saya ikut dari mereka, gitu. Dan dulu juga di Cemara Enam, saya memamerkan karya setelah Parus Seharu turun, ya, 1998, gitu. Dan mereka selalu, apa ya, membangun diskusi itu. Feminisme, tetapi juga posisi perempuan, posisi perempuan seni rupa. Karena pada waktu itu, 90-an, 2000, itu masih sangat sedikit seniman perempuan. Jadi, apa ya, sekarang untung situasi sudah berubah banyak. Tetapi pada waktu itu, betul-betul bisa dihitung dari satu tangan, gitu. Aku dari kemarin, tuh, podcast sebelumnya, gitu, kalau Ibu lihat juga, itu aku baru aja nanya. Kenapa perempuan nih, di-compare sama laki, seniman, seniman perempuan di-compare sama seniman laki, jumlahnya jauh banget. Tapi saat aku ngeliat pameran yang akan terjadi ini, di UI, nih, wow, there is a lot of good woman artist in Indonesia. Betul, betul. Ya, kita nggak kalah, maksudnya. Iya, sangat, Ibu. Maksudnya? Betul, sama sekali, nggak ada. Cuma mungkin nggak sempat, nggak kedengeran dipublikasikan? Sebetulnya, iya. Tetapi tetap selalu harus didorong lagi. Dan harus di, apa ya, karena kadang-kadang juga sering seperti kurator laki-laki, otomatis mengundang temannya yang juga kebanyakan laki-laki. Tapi aku percaya bahwa sekarang ada kesadaran bahwa harus, harus minimal 50-50 gitu. Dan itu juga terbaca upamanya seperti di Biennale, di Jogja Biennale. Itu yang terakhir itu betul 5%, 50%. Dan upamanya 20 tahun lalu atau 10 tahun lalu itu untuk mencari seniman perempuannya bikin karya menarik mungkin juga susah 50%. Tapi sekarang bisa, dan sangat menarik karya-karya. Bukan cuma perempuan, tapi it's have to be good art, kan? Iya, tetap harus berkualitas. Aku juga setuju dengan itu. Jadi dulu memamerkan karya seniman perempuan di Cimeti itu juga sangat penting, dan saya selalu mencari. Tetapi terutama ya kualitas, itu nomor satu. Saat aku melihat acara hari ini, Ibu, it's a good one maksudnya. Dan juga Ibu, sebelum selesai ada beberapa pertanyaan lagi nih. Mungkin ada dua, tiga pertanyaan. Oke. Pertama, salah satunya, saat Ibu archive karya-karya dari seniman, berarti you know a lot of an artist kan berarti. Apa pendapat Ibu dari perjalanan 80-an sampai sekarang 2020, 2022, ini apa sih? Gimana Indonesia di bidang art berjalannya, Ibu? Iya, dalam 30 tahun terakhir itu banyak sekali perkembangan, dan seniman juga sangat berkembang, karena mereka juga dapat banyak kesempatan untuk belajar di luar, atau ada banyak program pertukaran, ada banyak perjalanan, dan keterbukaan pada seniman aku selalu suka melihat di sini, karena mereka juga ingin sekali berkembang, ingin sekali bereksperimen, ingin sekali mencoba macam-macam. Dan itu juga satu bagian mungkin bahwa situasi, upamanya kalau aku timbangkan dengan Belanda gitu, di sana ada banyak institusi, banyak institusi kesenian yang sudah mapan gitu. Nah di sini, apa namanya, tidak ada banyak ya. Mungkin ada galeri nasional, tetapi masih sangat terbatas. Dan justru karena keterbatasan itu, malah seniman yang harus menciptakan gerakan. Jadi mereka nggak bisa nunggu dari atas menciptakan gerakan, harus bawa dari, harus terbangun dari seniman sendiri. Dan itu menciptakan justru kesemangatan, bikin banyak komunitas, ada banyak diskusi, ada banyak percobaan gerakan. Dan itu justru bikin sangat hidup, dan itu menarik. Bisa jadi salah satu advantage buat seniman Indonesia? Aku pikir, jadi nggak perlu takut. Kalau seperti di Eropa, karena sudah semua dikotakkan. Jadi di sini tidak ada apa-apa, terus ayo kita bikin. Dan itu menarik dengan, artinya bikin juga sesuatu yang relevan, yang juga punya urgency, yang penting pada saat ini gitu. Ibu, terus last one, sebelum ditutup. Apa, boleh nggak kita minta wejangan ataupun sedikit nasihat? Buat seniman-seniman muda, ataupun para pekerja seni di Indonesia, Bu? Apa ya? Hehehe, menarik. Ya, aku cuma senang sekali bahwa sekarang ada banyak seniman. Banyak orang mau menjadi seniman. Karena dulu itu seperti seniman selalu punya konotasi yang agak negatif, gini-gini. Tapi sekarang seni jadi cool dan keren. Dan tidak perlu juga punya pendidikan seni untuk menjadi seniman. Dan itu aku pikir ya, itu menarik sekali. Lebih banyak seniman, lebih bagus. Silahkan, anak-anak muda berkembang. By the way, buat kalian semua yang suka dengan podcastnya, dan interesting buat ngeliat seniman-seniman lainnya, lo bisa komen yang banyak di bawah sini. Dengan cara begitu, lo bisa ngebantu channel ini bergerak, dan juga bukan cuma channel ini, seniman-seniman di Indonesia. Kasih tau gue, seniman siapa yang harus kita panggil berikutnya. Dan jangan lupa buat pencet tombol like, dan juga subscribe. Dengan gitu, algoritma kita bisa naik. Seniman bakal lebih terkenal ke depannya. Thank you so much, Ibu. Thank you.